Terima kasih. Ya? Oke. Gue bisa mulai dari Saka sih. Saka kan benci banget sama Dita. Gue bakalan bikin perjanjian sih sama Saka. Supaya Dita tuh gak deket lagi sama Justin. Ya? Apanya sih? Lu gak usah heran kayak gitu dong. Gue malu. Kita ada di industri yang sama Saka. Jadi gak usah heran kalau kita gak sengaja ketemu seperti ini. Mungkin gue lupa. Kalau video group ada kerjasama sama perusahaan. Tapi gue jamin. Semua itu akan berakhir Justin. Gue kayak anak kecil Saka. Ini cara lo. Ngelakuin bisnis lo. Pantusan aja. Lo cuma dikasih kepercayaan. Buat handle client-client kecil. Kenapa gue ngerasa Saka tau sesuatu ya soal gue? Tidak apa-apa sayang. Makasih ya sayang untuk hari ini. Makasih juga kamu udah ikutin apa yang aku mau. Termasuk soal Saka. Kamu itu akan selalu jadi prioritas saya. Syukur banget aku punya suami kayak kamu. Selalu sayang sama aku dan selalu ngertiin aku. Makasih ya. Saya juga terima kasih banget sama kamu. Karena kamu selalu ada di samping saya. Gede, saya berangkat ya. Nah. Hey. Love, lupa. Tadi itu ibu ngabarin saya. Kalau dia ngajakin kita makan malam. Tapi saya sudah menolaknya. Kenapa kamu tolong? Emang ngomongnya apa? Ya maksud aku gak ada salahnya juga kalau kita makan malam sama ibu kamu. Kenapa harus ditolak? Saya itu cuma gak mau aja. Kalau ngeliat kamu berantung terus sama ibu saya. Makanya saya tolong. Sayang. Ya kamu gak bisa lah selalu mikirin aku terus. Ya maksud aku di momen kali ini kurang tepat aja. Gak ada salahnya kalau kita makan malam sama ibu. Gini loh. Ibu kamu itu ngajakin kamu makan malam. Bukan cuma kamu pasti yang diundang. Pasti ada Saka juga. Kamu kebayang gak? Saka pasti ambil momen ini untuk cari muka ke ibu kamu. Dia baik-baikin ibu kamu supaya dia dapat posisi yang lebih dikuse makro. Dan apalagi Saka punya sesuatu tentang Justin. Ya juga ya. Kalau gitu saya kabarin ibu kalau kita bisa ikut makan malam. Oke. Ya saya berangkat. Terima kasih sayang. Ya. Halo Justin. Lo dari tadi ngikutin gue kan? Hah? Apa ini semua gara-gara Dita? Dita. Lo pede banget sih di manusia. Gue udah pernah bilang sama lo, Dio. Kalau gue gak mau ikut campur sama hubungan lo sama Dita. Jadi lo gak usah ganggu gue kayak gini. Lo pede banget sih jadi manusia. Gue kebetulan emang lewat sini. Terus gue ngeliat gue lagi ngobrol sama Saka. Kayaknya asik banget lo ngobrol. Apa yang lo obrolin sama Saka? Dian. Ya asal lo tau ya. Gue pingin banget hancurin hidupnya Saka. Dan gue tau. Lo punya tujuan dan rencana yang sama sama gue. Iya kan? Iya. Ya. Mungkin kita punya tujuannya yang sama. Iya. Gue rasa Saka itu punya maksud sama gue. Dan ada baiknya kita saling bantu dia. Ya kalau kita menyingkirkan satu orang itu lebih baik dilakukan oleh dua orang sekaligus. Setuju gak? Ya. Gue setuju. Kalau misalnya kita bergabung untuk hancurin Saka. Saka semakin cepet. Beli nyapnya, Justin. Hehehehehehe. Iya. Iya. Daripada kita berantem soal Dita. Bagaimana kita kerja sama seperti ini? Gue setuju sama lo. Daripada gue harus musuhan sama orang kayak lo. Yaudah makanya. Dian. Kalau lo ada info soal Saka. Lo bilang sama gue. Ya oke? Oke. Sebenernya gue tuh gak mau gimana ya Tom. Bukan gak mau makan. Cuman. Thank you. Iya. Cuman Benny tuh udah janji sama gue buat makan siang bareng. Gue chat gak dibales. Gue telpon juga gak diangkat. Ekan gue sebel udah nungguin segitu lamanya. Lebay sih. Gue udah janjiin makan bareng. Gue tunggu-tungguin. Tapi hasilnya kayak gini. Segitunya aja gitu gue nungguin. Enggak kok mbak. Enggak lebay. Cinta itu gak ada yang lebay kok. Ya terkadang menunggu itu bisa terasa sangat indah. Jika orang yang kita tunggu itu datang dengan tepat waktu di hadapan kita. Tapi ya sebaliknya. Jika kita sudah menunggu terlalu lama. Bahkan menyiksa diri kita sendiri untuk menunggu orang itu. Orang itu tak kunjung datang. Ya kalau menurut aku mbak Riri ini sekarang udah berlebihan banget sih mbak. Udah mendingan sekarang mbak Riri makan. Daripada nanti sakit kan kasihan mbak Ririnya. Abian juga kasihan loh. Iya toh. Cuman kayaknya. Semakin kesini. Gue gak yakin deh kalau Ben. Bisa segampang itu buat membuka hatinya buat nerima Abian. Kalau kenyataannya memang kayak gitu. Jujur. Gue gak yakin sama keputusan gue sendiri. Gak yakin gimana maksudnya mbak Riri? Ya gue gak yakin dengan keputusan yang udah gue buat Tom. Gue udah ngasih hak asuh Abian ke mas Galvin. Gue udah pilih Ben. Udah sejauh ini. Tapi kalau memang kenyataannya kayak gitu ya gue harus gimana? Mbak Riri. Tapi mbak Riri gak boleh berburuk sangka dulu. Siapa tau Ben itu beneran sibuk sama kerjaannya. Makanya dia gak sempet balas chat mbak Riri. Udah deh mbak Riri positif thinking aja. Sampai ya perform lo itu makin keren banget tau gak? Setiap hari semakin meningkat gitu. Gue bangga sih sama lo. Ya iyalah meningkat namanya gue asat tiap hari. Masa iya udah di asat terus gak ada kemajuannya? Iya sih. Terus lo kenapa? Katanya tadi lo happy. Tapi muka lo murung kayak gitu. Ya gimana gue gak bete ya. Tommy tuh udah janji sama gue. Mau nonton perform lo bareng. Tapi sampai sekarang liat. Gak muncul-muncul dia. Ya lo gak usah negative thinking yun. Ya mungkin aja Tommy lagi sibuk. Lagian kan gue bakal sering manggung. Jadi lo sebenernya gak perlu bela-belain tuh datang hari ini. Kalau memang waktu lo sama Tommy tuh gak bareng. Gak bisa gitu dong Bon. Kita bertiga ini kan sahabat. Harus saling supportive satu sama lain. Kalau lo di posisi gue juga gue yakin lo ngelakuin hal yang sama kok. Iya juga sih. Tapi yaudah lah. Jangan gara-gara gue lo sama Tommy berantem. Kan gue jadi gak enak. Kalau gak gini aja gimana kalau misalnya kita sekarang ke restonya Riri. Sekalian makan gue lapor banget. Dan sekalian biar lo juga bisa liat Tommy sasibuk apa hari ini. Jadi lo gak negative thinking. Boleh tuh. Gue setuju. Eh yun. Tapi gue ke apartemen dulu ya. Sekalian naruh gitar. Berat banget kalau misalnya gue masih gendong gitar ke kafe. Oke. Ini lo mau sama gue. Atau kita langsung ketemu di resto? Gue langsung ke resto aja ya. Yaudah kalau gitu kita pisah di depannya. Yuk. Kira-kira Justin bohong gak ya? Tentang apa yang dia tau soal Sissi. Kalau dia bohong. Gelangnya Sissi lah ada di dia. Kayaknya aku harus telfon Justin sih. Itu satu-satunya cara untuk ngebuktiin omongannya dia bener atau enggak. Halo Rin. Tungguin banget kamu nampon. Soal tawaran kamu. Bantuin aku. Tentang Sissi. Gimana? Masih berlaku atau enggak? Aku butuh bantuan kamu untuk cari Sissi. Iya. Bisa Rin. Kalau gitu besok aku jemput ya. Enggak aku maunya sekarang. Kalau sekarang banget gak bisa Rin. Gimana kalau nanti malam aja? Kalau sekarang aku masih ada janji soalnya. Yaudah gak apa-apa oke. Ketemu di resto nyambariri ya. Yaudah. Sampai ketemu nanti ya. Oke. Sil. Eh. Lu apa-apaan sih Cok? Lu ngomong sama gue. Jujur sama gue. Lu ngomong apa sama Saka soal sisnya? Jawab. Urusannya sama lo. Lu harus tahu apa yang gue ngomongin sama Saka apa ya? Gue udah nanya Saka soalnya. Dan dia gak mau ngaku sama gue. Makanya sekarang gue tanya sama lo. Lo tadi bahas apa sama Saka soal Sisil. Lo percuma giniin gue. Gue gak tahu apa-apa. Sumpah. Dan gue gak ada bahas Sisil ke Saka sama sekali gak ada. Oke. Kalau lo gak mau ngaku sama lo. Gue bisa aja pake secara kekerasan ke lo. Lo ngaku gak sama gue? that's a da. Sub indo by broth3rmax No. Terima kasih telah menonton!